Ada yang meminta tolong saya untuk membuatkan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang satu fasenya itu terdiri dari lebih dari satu kelas Misalkan fase A itu kan dua kelas, kelas satu dan kelas dua Nah bagaimana cara membuat super mudah ATP yang dalam bentuk fase silahkan disaksikan video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kembali lagi kita update kurikulum Merdeka tahun 2024 Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara super mudah membuat ATP Alur tujuan pembelajaran sekarang saya contohkan adalah PCOK Kenapa PCOK? Karena beberapa hari yang lalu ada yang minta tolong mabel PCOK Namun begitu ketika Anda bukan sebagai guru PCOK Anda juga boleh menyaksikan video ini Karena pada prinsipnya sama saja membuat ATP itu dari berbagai macam mata pelajaran Intinya kita harus mampu menganalisis CP Menganalisis ini berarti harus mampu memperhatikan mana kompetensinya, mana kata kerjanya, mana materinya Kalau kita sudah bisa menganalisis 2 hal yaitu kata kerja dan materi Maka kita sudah akan dengan mudah bagaimana cara menurunkan ATP dari CP Oke kita lanjut Ini saya ambilkan dari CP fase A untuk mapel PCOK Fase A itu berarti kelas 1 dan kelas 2 Nah bagaimana mendistribusikan tujuan-tujuan pembelajaran mana yang kelas 1, mana yang kelas 2 Jadi untuk membuat ATP satu fase di mana satu fase itu terdiri dari lebih dari satu kelas Maka guru-guru kelas itu harus berkolaborasi membuat secara bersama-sama Kalau fase A, karena fase A ini adalah kelas 1 dan kelas 2 Mapelnya adalah PCOK, maka guru PCOK kelas 1 dan guru PCOK kelas 2 harus berkolaborasi Tetapi biasanya kalau SD itu guru PCOKnya kan cuma satu ya Guru PCOK itu ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5 Jadi untuk PCOK itu tidak harus tidak perlu berkolaborasi dengan guru lain Karena guru PCOKnya cuma satu Yang penting guru PCOK nanti mampu mendistribusikan mana TP untuk kelas 1, mana TP untuk kelas 2 Oke saya bacakan ya Ini saya ambil elemen terampil bergerak Elemen terampil bergerak, mapel PCOK Capaian pembelajarannya Peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda Peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh Peserta didik memanipulasi obyek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda Serta menyimpulkan efektivitasnya Seperti yang sering saya katakan bahwa CP ini sebenarnya di dalamnya itu adalah kompetensi Sebenarnya di dalamnya kompetensi Tetapi diremuskan dalam formulasi paragraf Karena paragraf tentu tidak bernomor Beda dengan KD yang sudah bernomor Misalkan nomor 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 Nah itu KD Tetapi kalau CP sering saya katakan itu sebenarnya esensinya sama kayak KD Bedanya kalau KD itu sudah dikasih nomor dan terurut Tetapi kalau CP belum dikasih nomor tentu belum terurut Nah tugas kita itulah yang masih dalam paragraf Memisah-misahkannya Selanjutnya diberikan nomor Itulah yang disebut dengan ATP Oke kita analisis dulu sekarang Kata kerja itu yang penting ya Kata kerja ini menunjukkan berapa banyak materi Contoh ya Disini ada kata kerja mempraktikkan Mempraktikkan Apa yang dipraktikkan? Keterampilan gerak Yang kedua Kata kerja yang berikutnya adalah Menerapkan Nah berarti sudah ada dua ini Ada dua buah materi dari sini ya Atau ada dua buah kompetensi Kompetensi pertama itu apa? Mempraktikkan keterampilan gerak fundamental Nah yang pertama Yang kedua Menerapkannya Nahnya ini kemana merujuknya? Tentu keterampilan gerak ya Berarti nanti menerapkan apa? Menerapkan Keterampilan gerak fundamental Dalam berbagai situasi gerak yang berbeda Nah sudah dapat dua materi ini kan Kemudian yang ketiga Perhatikan Mengesplorasi Pokoknya perhatikan kata kerja Mengesplorasi berbagai cara Menggerakkan tubuh Sudah ini Satu kata kerja Sudah dapat Satu lagi kompetensi Atau satu lagi materi Sudah dapat tiga Berikutnya Memanipulasi objek Dengan bagian tubuh Nah ini Juga Satu kompetensi Atau satu materi Nah berikutnya Menyimpulkan Nah menyimpulkan kata kerja Berarti terkait dengan materi Sudah ada lima kata kerja Berarti ada lima materi Kata kerja yang pertama Mempraktekan Satu materi Kata yang kedua Menerapkan Dua materi Atau dua kompetensi Yang ketiga Mengeksplorasi Tiga materi Atau tiga kompetensi Memanipulasi Empat materi Atau empat kompetensi Yang terakhir Menyimpulkan Efektivitasnya Ya ini merujuk kemana Ya ini merujuk ke manipulasi objek Nah Jadi sebenarnya kita juga Harus belajar Tentang bahasa Indonesia Karena CP ini Kalimatnya Itu kalimat majemuk ya Karena kalimat majemuk Itu bisa dipisah-pisah Menjadi kalimat tunggal Nah sebenarnya Memisahkan kalimat majemuk Menjadi kalimat-kalimat tunggal Itu dibutuhkan Dalam membuat TP Yang diturunkan dari CP Oke sekarang Lima kompetensi itu Jadinya Seperti ini Nah oke Lima kompetensi Yang kompetensi Yang tiga kompetensi Atau tiga materi Itu kita taruh di kelas satu Yang dua materi Kita taruh di kelas dua Nah kelas satu Atau kelas dua Yang mana Ini guru PCOK Yang paling tahu ya Saya bukan guru PCOK Saya guru matematika Jadi Bisa jadi nanti saya Kurang pas Meletakkan di Tiga kompetensi Kelas satu Tiga kompetensi Di kelas dua Nah Kemudian Masalah alokasi waktu Sekarang ini ya Alokasi waktu Ini juga Guru PCOK Yang paling tahu Kenapa Saya pasang tiga 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 Ini kalau Untuk model Model reguler Per minggunya Kan tiga Model reguler Per minggunya Itu tiga Tetapi kalau Model Blok Per minggunya Itu empat Pernah saya jelaskan Di beberapa Status Facebook saya Kalau model Blok Itu plus satu Empat Kalau model Reguler Maka Dikurangi satu Jadi cuma Tiga Maka sebaiknya Ini kelipatan Tiga Kalau model reguler Kalau model Blok Maka kelipatan Empat Nanti silahkan Dicek ya Dicek di Struktur Curriculum Di Permendibut Nomor 12 Tahun 2024 Alokasi Waktu PCOK Itu Tiga Plus satu Sama dengan Empat Artinya apa Kalau Reguler Itu pakai Tiga Per minggu Kalau Blok Pakai Empat Per minggu Totalnya Itu Intra Itu 108 Jam Jadi Nanti Ini kan Baru Terampil Bergerak Baru Elemen Terampil Bergerak Nanti Ada Elemen Elemen Yang Lain Nanti Totalnya Ini Harus 108 Untuk Kelas Satu Nanti Silahkan Dicek Yang Kelas Dua Total JP Juga Harus 108 Perlu Diketau UTP Ini Tujuan Pembelajaran AW Ini Adalah Alokasi Waktu Biar Tidak Bingung Apa Itu AW Jadi Kenapa Ini 333 Karena Ini Seanggap Model Reguler Kelipatan 3 Juga Mungkin 6 Mungkin 6 Mungkin 6 Silahkan Diatur 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 Penting Kalau Ini Model Reguler Ini Kelipatan 3 Model Blok Ini Kelipatan 4 Nah Total Yang Paling Bawah Nanti Ini Pertahun Itu Harus 108 Yang Kelas 2 Pertahun Juga Harus 108 Oke Sekarang Saya Kupas Lagi Yang 5 TP 3 Untuk Kelas 1 2 Untuk Kelas 2 Mempraktikkan Keterampilan Gerak Fundamental Nah Mempraktikkan Ini kita ambil Dari sini Mempraktikkan Jadi Tidak usah Mengarang Mengarang Lagi Kata kerja Yang diambil Cukup Diambil Dari CP Menerapkan Gerak Fundamental Dalam Berbagai Situasi Gerak Yang Berbeda Ini Saya ambil Dari sini Menerapkan Mengeksplorasi Berbagai Cara Menggerak Tubuh Juga Saya ambil Dari sini Mengeksplorasi Memanipulasi Nah Ini saya ambil Dari sini Lengkapnya Memanipulasi Objek Dengan Bagian Tubuh Dan Dalam Ruang Berbeda Menyimpulkan Ini juga Saya ambil Dari sini Menyimpulkan Nah Jadi Gampang Sekali Sebenarnya Untuk Menurunkan TP Dari CP Perhatikan Materinya Perhatikan Kata kerjanya Dimana Kata kerjanya Menunjukkan Kemampuan Yang harus Dicapai Oleh Siswa Nah Prinsip Ini Itu Sama Apakah Matematika Apakah Fisika Apakah Olahraga Apakah Pendidikan Agama Semua Sama Yang jelas Perhatikan Kata kerja Sama Materi Kemudian Diolah Menjadi Tujuan Pembelajaran Kata kerja Tidak perlu Mengambil Dari Dari Tempat Lain Tidak Perlu Apa Ngarang-ngarang Gampangnya Cukup Diambil Dari CP Materi Pun Sudah Ada Di CP Tidak Usah Ngarang-ngarang Lagi Demikian Mudah-mudahan Bernafaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh